Ya sepertinya sepanjang pekan ini masih akan terus menjadi hot news keberadaan dari unicorn yang ada di tanah air. Bahkan menteri sendiri mengatakan, menteri sedianya, jadi kalau dari unicorn bukan tidak mungkin, bukan hal yang mustahil kita akan bisa segera melahirkan Dekakorn. Seperti apa optimisme besar dibalik keyakinan menteri Rudiantara dan semua bangsa Indonesia. Karena Anda tahu dari tujuh unicorn yang ada di Asia, empatnya ada di Indonesia. Mari kita lihat kondisi e-commerce Indonesia di era globalisasi dimanakah posisi kita saat ini. Ini adalah potensi e-commerce di tingkat Asia Tenggara atau ASEAN di sepanjang 2018. Data yang tersaji ini berdasarkan riset Google and Temasek di 2018. Ini kita lihat potensi dari masing-masing negara di anggota ASEAN dari sisi Gross Merchandise Value atau GMV yang sudah dibahas oleh Alin tadi. GMV ini adalah keseluruhan total penjualan serta volume transaksi melalui platform yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan rintisan atau startup dalam hal ini e-commerce. Indonesia nilai kita adalah 12,2 miliar dolar Amerika Serikat. Disusul oleh Thailand 3 miliar, Vietnam 2,8, Malaysia negara tetangga terdekat kita di 2 miliar. Singapura yang kemarin juga banyak kita bahas dari sisi bisnis environment. Singapura ini ternyata marketnya sangat-sangat stable bahkan dikatakan seperti quiet water. Di 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk Singapura dari potensi e-commerce-nya berdasarkan Gross Merchandise Value atau GMV. Posisi bontot ada di Filipina 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kalau kita berbicara total, GMV yang dimiliki oleh Asia Tenggara proyeksinya nanti di 2025 bisa mencapai angka 53 miliar dolar Amerika Serikat. Proyeksi di 2025. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan ini ya, GMV yang ada, dominasinya masih ada di Indonesia dengan market yang besar. Lumrah dan wajar saja karena memang market kita jauh lebih besar dan lahan bisnisnya juga jauh lebih basah di sana. Total dari GMV Asia Tenggara ini semuanya didominasi oleh Indonesia. Khususnya dengan banyak sekali kontributor-kontributor dari pemain lokal di tanah air. E-commerce Indonesia kalau kita lihat dari GMV yang ada di posisi ASEAN ini menyumbang analoginya ya, 1 dolar dari tiap 2 dolar Amerika Serikat yang dibelanjakan di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi ASEAN sendiri seperti apa? Pertumbuhan ekonomi digital dari Asia Tenggara ini mencapai angka 72 miliar dolar Amerika Serikat di sepanjang 2018. Itu adalah angka pertumbuhan ekonomi digitalnya. Nanti di 2025 diperkirakan pertumbuhan ekonomi digital ASEAN ada di nilai 240 miliar dolar Amerika. Sumbangan ekonomi digital ASEAN ini secara total menyumbang 2,8 persen dari PDB ASEAN di 2018 saja. 2025 nanti diperkirakan sumbangan ekonomi digital ASEAN terhadap PDB ASEAN secara keseluruhan bisa meningkat bahkan hingga 8 persen. Ini adalah potensi e-commerce di tingkat ASEAN dan dimanakah posisi Indonesia. Next kita lihat ini adalah posisi e-commerce Indonesia di ASEAN mengapa kita menjadi pasar yang paling penting di tingkat ASEAN. Nilai aktivitas ekonomi digital Indonesia sekali lagi ini berdasarkan riset Google NT Masek 2018. Di sepanjang tahun kemarin ada di 27 miliar dolar Amerika Serikat. Ini naik 49 persen sejak 2015. Dalam jangka waktu 3 tahun saja ada persentase kenaikan yang sangat signifikan hampir menyentuh 50 persen di 49 persen. Kemudian Indonesia menyumbang separoh ini ya 50 persen transaksi berbelanja lewat online atau e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Total GMV ASEAN 2018 tadi 23,2 miliar di tahun 2018 12,2 miliarnya ini disumbang oleh Indonesia. Ini posisi penting Indonesia di kawasan ASEAN. Kemudian ini kita lihat tingkat kunjungan toko online di Indonesia. Kali ini kami ambil data dari iPrice Insight. Seberapa ramekah orang berkunjung ke laman-laman e-commerce yang ada di tanah air untuk menunjukkan bahwa pasar kita ini memang sangat dinamis dan sangat bergairah dan bahkan jumlah kunjungannya bertambah ada user-user baru di sana. Kita lihat ada beberapa ini semuanya dalam angka juta kunjungan. Kita awali dari Tokopedia, Topet di 168 juta kunjungan. Bukalapak 116 juta kunjungan. Shopee 67, Lazada 58, Beli-Beli 43 juta kunjungan. Hingga kuartal 4 2018, per kuartal 4 2018. JD.ID 16 juta. Zalora 5, Sellstock 4, Elevania di 3 dan Iloti di 3 juta kunjungan. Anda bisa memitakan sendiri mana ini laman-laman dari online yang paling banyak dikunjungi dan apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita adopsi. Kita sebagai pemain-pemain lainnya juga di e-commerce untuk bisa menarik engagement dari para visitor di website ini. Kalau kita sudah berbicara mengenai bisnis environment yang kondusif, kemudian potensinya juga besar, return yang diharapkan juga nyata-nyata ada di sana. Bahkan Menteri Rudiantara yakin dari unicorn yang ada kita akan segera menghadirkan dekacorn. Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diciptakan agar bisnis ini semakin cepat bertumbuh. Tidak lain tidak bukan set up the game of rule, the rule of game ya dari regulasi e-commerce ini. Otomatis kalau kita berbicara mengenai aturan main, kita berbicara regulasi dan payung hukum. Berbicara mengenai regulasi, a set of legal aspect, kemudian ada juga payung hukum. Ada yang sudah jadi dalam bentuk UU, sudah dipikirkan jauh-jauh hari, bahkan hingga di awal tahun 2008. Kemudian ada regulasi yang tengah digodok, masih berlangsung proses pembahasannya dalam bentuk rancangan. Ada juga yang akan segera diberlakukan. Kita lihat satu persatu, ini adalah aturan main rule of games dari e-commerce di Indonesia. Diawali oleh UU nomor 11 tahun 2008. Ini mengenai informasi dan transaksi elektronik. Kemudian UU nomor 7 tahun 2014, pasal 65 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Perpres nomor 74 tahun 2017. Perpres ini juga dijadikan sebagai peta jalan atau roadmap e-commerce. Untuk 2017 targetnya, deadline-nya 2019 segera bisa ditelurkan. Dengan adanya perpres ini semacam roadmap atau peta jalan. Ada tiga ini, semuanya sudah dimulai. Kemudian untuk roadmap-nya juga hingga 2019 diharapkan segera selesai berdasarkan Perpres nomor 74 tahun 2017. Ada juga peraturan Menteri Keuangan, PMK nomor 210 2018. Ini juga yang tengah hangat diperbincangkan karena ini membahas mengenai perlakuan perpajakan e-commerce. Dan akan segera berlaku di 1 April 2019. Ini yang sedang banyak menuai pro dan kontra mengenai RPP atau rancangan peraturan pemerintah tentang e-commerce. Ini tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dan masih dalam proses pembahasan. Kita harapkan dengan rule of games, kemudian payung hukum, serta regulation framework yang dimiliki oleh bangsa ini. E-commerce Indonesia bisa lebih cepat bertumbuh dari unicorn. Nanti kita akan segera menghasilkan dekacorn. Itu harapan kita bersama.